Oke, agenda kami hari ini, saya dari Kumala Lubis & Partners bersama rekan-rekan partner aku, ada Pak Ledy Lubis, ada Johan, ada Pak Rahmat. Nah, kita hari ini mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Agung terkait dengan kasus klien kami yang saat ini lagi mau dilakukan untuk penudahan eksekusi. Klien kami bernama Ibu Meli, dan hari ini kita mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Agung bahwa berdasarkan fakta, uraya kronologi, serta alasan dan pertimbangan di atas, maka kami memohon kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 339, kal garis miring, pit garis miring 2021, tanggal 30 Maret 2021, hingga putusan peninjauan kembali berakhir sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Nah, demikian permohonan ini kami sampaikan, kami sangat berharap semoga dapat dikabulkan sehingga kebijakan yang diambil oleh Jaksa Agung RI dapat mencerminkan rasa keadilan, tidak mencederai hati dari para pencari keadilan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, baik. Jadi, untuk teknisnya mungkin bisa rekan saya, Bang Dedy Lubis, untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Adapun penundaan ini kami lakukan adalah terkait dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang mana menyatakan bahwa klan kami dipidana 3 tahun. Sedangkan sebelumnya di tingkat pertama, klan kami dinyatakan bebas. Oleh karenanya, karena mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Kehakiman, khususnya pasal 54, ayat 1 dan 3, yang menyatakan eksekusi merupakan tanggung jawab daripada kejaksaan. Namun, dalam melaksanakannya harus mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan keadilan. Di dasar itulah, maka hari ini dari kantor Kumala Lubis mendatangi kejaksaan Agung untuk menyatakan permohonan ditunda dahulu ekskusinya. Kenapa? Karena ada rasa keadilan, rasa kemanusiaan yang harus dipertimbangkan. Apa rasa keadilannya? Yaitu, dimana beliau itu merasa adalah korban juga dalam perkara ini, tetapi yang awalnya di tingkat pertama dinyatakan tidak bersalah, bebas murni, ternyata di Mahkamah Agung putusannya malah dia kena 3 tahun. Pelaku utamanya itu diponis 2 tahun, sudah selesai memang peristiwa ini. Nah, kita merasa ada hal yang merasa keadilan telah tercederai dalam konteks klien kami ini oleh karenanya kita mengajukan permohonan. Biarlah dulu di proses PK ini berlangsung, nanti apa hasilnya, barulah kita akan tunduk dan patuh atas keputusan dalam peninjauan kembali. Seperti itu dia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari GRI.